Kami doakan mudah-mudahan mengarif banyak anaknya. Amin dan Al-Fatihah. Kami memintakan kepada Bapak Ustaz Haji Abdil Muhaddir Ritonga MPD untuk memberikan tausia kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi l-kareem. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka enta al-alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hibzul mursalin wa ilhama malayikatil muqarrabin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar, abanganda kami, Muhammad Ali, istri, ibunda, anak, sanak, keluarga yang hadir hari ini bersama kita yang kita banggakan. Kholi kita yang membacakan Al-Quran yang patut kita banggakan. Ketua BKN Masjid Al-Ali, desa, kepala desa, desa datar, dan Pak Kades. Seluruh undangan yang saya hormati. Bapak Ibu, saya hitung di jadwal ini undangan Bang Alid ke-8. Jadi saya termasuk Ustaz yang sering diundang beliau. Mungkin diantara Bapak Ibu, kenapa bisa dibuat kegiatan ceramah biar nilainya ada manfaat dalam diri kita. Karena banyak orang-orang yang membuat acara, buat acara agama susah. Maka Ibu, Pak Kades tadi, dibuat haplah, dihadirkan orang-orang baca Al-Quran. Itu budaya yang pantas kita budayakan. Mudah-mudahan juga, Masjid Al-Arib ini, murid Nabi, Israq Mikran, nuncul Al-Quran, tahun baru Islam, Muhammad Pak Bakem, tolong bantu agama Allah, hanya tinggal mengisi. Bangunannya sudah ada, kadang-kadang yang susah, orangnya yang payah berubah. Betul. Makanya hari ini, ada tiga macam orang kaya. Pertama, Al-Malu Linafsi. Kaya untuk dirinya sendiri. Ada. Sawahnya lebarnya minta ampun. Satilo beras pun tak pernah bersedekah. Ada. Ada. Orang sini? Enggak. Enggak salah lagi. Ada orang kaya untuk dirinya sendiri. Kenapa? Tak boleh dicicip hartanya untuk orang lain. Itulah korun. Korun. Kaya untuk dirinya. Semua orang mengutuk hartanya. Karena tak pernah dicicipi rakyatnya. Hati-hati. Makanya bu, kalau mau jadi orang kaya, saling mendukung. Bang Arif ini saling mendukung istri beliau. Adanya kadang-kadang lakitnya royal, binitnya banyak. Jangan mikir. Anak masih kecil. Masih banyak mau dipikirkan. Asih bangun aja. Bangun aja. Ada. 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 Ada pula kebalik. Binitnya yang royal. Laki yang pelit. Awak nyumbang limpul marah-marah. Kok banyak kali dek. Namanya butuh. Goceng aja. Ada. Tapi yang paling banyak mamak. Yang orang mamak kalau berimpah. Lewat kotak masuk 5 ribu. Naik 3 ribu. 2 ribu impahnya. Ditukarkan jadi di kotak itu. Coba. Di suatu masa. Anda kan ditanya. Di muka sidang mahkamah Tuhan. Kemana umur? Harta yang banyak. Kemana ilmu? Tuhan amalkan. Banyak youtuber. Banyak subscribenya sekian 10 juta. Banyak adsennya sekian 100 juta. Sekian miliar. Tapi tak dinikmati orang banyak. Hari ini kita menonton. Tapi bisa menikmatinya. Itulah pengaruh hari ini. Kita harus mengerti. Kalau kita muhammak untuk kaya sendiri. Ruhi kibab arifin. 1,8. Sudah dapat berumah. Calik satu kabupaten. Calik-calik sekarang menyiapkan suara. Aku jual suara. Calik cari suara. Awak jual suara. Calik-calik muhammak masyarakat. Menunggu serangan pajar. Caliknya serangan jantung. Yang kedua. Ini pula. Ada kaya untuk dirinya dan keluarganya. Itulah manusiawi. Makanya Bang Arif. Selesaikan dulu rumah emak. Naikkan haji emak. Selesaikan dulu rumah pribadi. Baru yang lain. Jangan awak royal untuk yang lain. Lupa sama keluarga. Ada juga. Gitu. Berimpak dia ke menjid. 200 juta. Sama pilihnya. Cuma 200 ribu. Bodoh. Coba. Makanya Bu Khadijah. Orang yang paling dicintai Nabi. Walau meninggal orangnya. Namanya abadi di hati Nabi. Ketika sudah menikah dengan Aisyah. Apa yang terjadi? Khadijah wanita soleha. Wanita yang banyak hartanya. Habis untuk agama Allah. Cemburu Aisyah. Wahaiya Rasulullah. Sekarang aku istrimu. Tapi kenapa Khadijah yang kau puji? Kata Nabi. Ini ruzik tu hubbaha. Karena itu karunia yang tak bisa dirubah. Cintaku akan tertanam di hatinya. Maka banyak laki-laki Bang Arif. Ketika miskin bersama. Sudah tua. Biniknya di mana-mana. Artis banyak begitu. Pantang viral sikit. Dah gatal. Ini gak ada. Gak ada ciri-cirinya kan Bu. Gak ada satu. Sepuluh ada. Makanya Ibu kalau punya laki. Jangan duit aja otaknya. Nasi hati. Pegang tangannya. Mau ke mana Bang? Ada kerjaan di Jakarta. Berapa hari? Seminggu. Minta apa di? Aku gak minta apa-apa Bang. Ku tidak minta oleh-oleh. Emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap engkau pulang. Tetap membawa kesetiaan. Dirimu bagaikan layang-layang. Taliku lepas menangku genggam. Semakin melayang kau di awan. Semakin aku takut kehilangan. Betul. Makin viral. Makin gelisah kakaknya. Makin naik daun. Makin gelisah. Kenapa? Diundang orang. Yang ditengoknya lebih banyak. Yang menghormat sepadan. Maka menghormat. Syukur Bang Arif ini. Artis pun dia. Tetap bertahan di kampung sendiri. Tak merancur di kampung orang. Dibesarakannya kampungnya. Itulah orang yang mengerti dari mana dia hadir. Perlu. Kadang-kadang pantang naik sikit. Tindah ke Jakarta. Alah. Lasok panten. Udah gak laku. Pulang lagi ke Minji. Tahankan. Ibu. Dan ibu pun jadi istri. Jangan banyak gaya. Suami ini senang. Nyaman. Tenang. Kalau biliknya ngerti. Jangan gaya. Wah mohon maaf. Kaya orang kaya. Padahal lelaki gak punya kerja apa-apa. Bini kaya istri pejabat. Handphone dua. Paket gak ada. Asi household aja kerjanya. Handphone dua. Berapa password? Eh Allah. Handphone 13. Minta password. Saya buk istri saya buru. Saya bilang. Dek. Aku ustad. Tanya ustad Iqbal. Ustad ini tak semua berisi. Kadang-kadang kosong. Kadang-kadang berisi. Namanya ustad. Kadang-kadang jong. Yang paling sakit. Berisi. Gitu dikasih. Rupanya tertetip acara. Lemas aku pulang. Bukan amplop isinya. Rupanya. Tata tertetip acara. Ada lagi yang paling disini. Ubuk amplopnya. Jawabannya. Anda belum beruntung. Kepala otak. Kau tuh bilang. Jadi kita ini Muhammad. Usak-usaknya begitu. Oh ya. Muhammad izin. Yang ketiga ini yang berasal. Orang kaya untuk dirinya. Kaya untuk keluarganya. Tapi dia takut miskin untuk agamanya. Nanti dia. Maka ibu pun jangan cuma nunggu. Ikut bantu kalau mau ikut di sorga. Jangan cuma nunggu-nung aja. Dada Bang Adin. Kasih juga lah. Sekarang aku tanya ibu. Jujur. Kalau ada di dompik ibu. Dua lembar uang. Selembar 50 ribu. Selembar 2 ribu. Lewat kota impah. Berapa ibu kasih? Jawab. 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 Limpulatu 2 ribu. Makanya gak terbangun musik disini. Kalau 2 ribu. Mohd binti Pak Kadeh. Saya Pak BKM. Mohd Pak Juroi. Saya 8 tahun jaga musik. Yang sakitan di musik ni. Apalagi di kampung-kampung. Disini udah pakai honor Jumat tu, Ustaz. Udah pakai honor Jumat. Belum? Belum. Adalah Pak ya. Honor ini. Bapak ni celi. Limpul. Yang paling sakit. Zolim. Zop-jop limpul. Jadi jin. Saya 8 tahun jaga musik. Susah BKM mengutip uang sumbangan. Tadi Pak BKM. Saya robahlah kau tak impak Jumat bawahnya kaleng. Dinding kiri kanan saya buat triplek. Kubuat bawahnya kaleng. Biar nampak siapa yang ngasih gopean tiap Jumat. Agak tinggi kubuat. Begitu masuk. Kubuat ni yang gope tiap Jumat. Ketauan kau wak ya. Hmm. Jauh sah. Kok bunyi? Nggak balok kali ini loh. Betul. Kadang-kadang susah. Saya pernah dikasih BKM honor Ustaz Habis Khotib Jumat. Tebalnya luar biasa. Bangga kali aku pak. Di jalan Ustaz Iqbal. Kupegang. Pegang. Ampluk ni. Rati naik. Tahun ni ku pikir. Begitu nyampe rumah. Ribuan semua. Hitam. Tangan biliku ngitungnya. Hitam. Yang paling sakit hatiku pengalamanku ini. Dapatku satu kertas dua mata uang. Selembar lima puluh ribu. Selembar dua ribu. Ditempel waktu. Lidah angkanya. Parah memang. Tolong agama Allah. Bersyukur kita bu. Begitu banyak Muhammad yang dilewati Bang Arif. Rezeki kampung inilah disini dibangun. Rezeki. Orang minta-minta sumbangan ke Masjid. Minta sumbangan ke Pembrok. Minta sumbangan ke kantor. Bapak Bupati. Jangan kencair. Bertumpuk proposal. Dua tahun tak ditengok. Tengok proposal itu. Kita tanpa proposal. Bentar dibuat Masjid sekarang. Tolong hargai kebaikan beliau. Saya lapan tahun jaga Masjid. Selalu mengurus BKM ke Masjid. Kalian-kalian yang paling sakit hati Pak BKM. Awak mengurus ke kantor Bupati. Bapak Arif. Ada bahasanya Ba'adu. Tau Ba'adu. Bagi dua. Awak urus ke kantor Bupati. Cair 100 juta. Kata yang urus. Bagi dua ya. Kuatansinya 100. Tapi yang di terima BKM 50 juta. Bayangkan ini. Uang Masjid tau makan. Jangankan kau nyumbang ke menyil. Uang Masjid pun kau telan. Hancur. Siapa pula kunci? Ustaz. Ustaz pemainnya. Ustaz. Ular juga. Ular. Ngomah. Pak Kades. Jangan tersinggung. Ustaz. Pak BKM. Ini kan masih perlu pembenahan. Apa syaratnya Ustaz? Saya kan dekat ke Kemenang. Dekat ke Bansos. Nanti saya antar proposalnya. Diterpunlah Pak BKM. Pak BKM udah cair. Cuman. Dikutan sisara 100 juta. Tapi diterima 70 ya. 30 mana? 30 dari sana 10. 10 ke bawah. 10 lagi nanti calok-calok. Bayangkan. Macam mana muberkah Masjid. Uang Masjid pun kau telan. Jangan ke uangmu yang kau keluarkan. Tolong agama Allah. Banyak orang-orang kaya politnya minta ampun. Orang pelit mu. Dikutuk manusia. Jangan ke Allah. Manusia pun mengutuknya. Parah ini parah. Ya Allah Tuhan ku bangkul. Kala jualanmu. Ya Allah Tuhan. Iyi, 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 iyi. Allah Bapak. Orang kaya dermawan. Terbuka pintu rumahnya. Orang tak berani mengganggunya. Sandinya ada orang mencuri. Nampak. Mau kemana? Mau kau curi rumah bangku ini. Jangan kau curi rumah bapak ini. Orang baik ini. Pak Ajin orang baik. Kalau mau nyuri kau. Ditunjuknya rumah orang kaya yang berlitu. Itu saja kau curi. Naik kau sebelah kiri. Ada jendela. Masuk kau. Kau tahu wak. Sama-sama pencurinya kita. Karena dulu engkau proyek melindungi.